KAHOI 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 itu dibentuk pertama, tujuannya adalah untuk menyelamatkan hutan yang sudah mulai punah. Di samping itu, kita juga akan membentuk KAHOI itu menjadi tempat ekowisata yang akan kita berdayakan bersama-sama dengan masyarakat di Tiga Delapan. Alhamdulillah dulu hari ini kita sudah launching, sob opening dan sudah diresmikan oleh Pak Lurah. Jadi KAHOI ini akan resmi beroperasi mulai hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KAHOI 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 Bagaimana penyanyi bagaimana belajar menyedap karet, bagaimana berkebun naga, termasuk camping ground di situ. Kemudian ada bahan rapting di situ dan juga pengenalan hutan dan juga perpustakaan hutan untuk sementara ini. Kemudian kita juga ada paket yang namanya paket satu hari, itu akan include bagaimana kita bercocok tanam di situ dan juga bahan rapting untuk satu hari. Jadi hari ini kegiatan bersama Rumah Talenta juga, sehari bersama Kahul. Kita melibatkan anak-anak dari kilometer 38 ini di sekitaran lokasi Kahul untuk lomba. Jadi ada lomba Muarnai, lari kelereng, dan geng-geng tarung juga. Dan juga ada permustakaan hutan tadi. Ya ini event yang menyenangkan masa ini sebenarnya agenda rutin dari Rumah Talenta juga ya, berbagi kasih, berbagi talenta yang setiap bulannya selalu dilakukan untuk berkunjung ke daerah-daerah pinggiran Kota Palangkaraya untuk menyenangkan anak-anak gitu kan. Oh iya tadi selain ada lomba juga, kita ada berbagi pengetahuan juga ke anak-anak mengenai parkur, karena komunitas parkur juga itu jadi bagian dari Rumah Talenta kayak gitu. Dan ya menyenangkan sekali bisa berbagi sama anak-anak gitu ya, menghibur anak-anak, mereka bisa senang. Mungkin mereka kalau di daerah pinggiran kan agak susah aksesnya untuk bisa dapat kesenangan, tapi ketika kita datang, kita berbagi, rasanya senang banget juga bisa berbagi banyak buat mereka. Biarpun nggak bisa ngasih banyak hal. Kahul itu tempatnya enak banget ya, buat kabur dari kepenatan kota, tenang di tengah hutan, karena di tengah hutan gitu kan. Tapi nggak hutan-hutan banget sih, karena ini ya satu-satunya hutan yang masih tersisa di area ini gitu kan, yang masih bagus banget, banyak pohon tinggi gitu. Enak banget deh pokoknya. Mari kita yang hebat! Wuuuh! Nggak pikirnya ya? Di sini. Nggak apa-apa kosor, nanti dicuci. Iya! Waaaa! Aduh! 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 Terima kasih.